Intro Seratusan senaga kesehatan atau nakes berstatus bakti di Aceh Besar melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DPRK Aceh Besar pada Senin 22 Agustus 2022 Pranakes ditemui langsung Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali Kedatangan tenaga kesehatan atau nakes Aceh Besar yang berstatus bakti ini untuk mempertanyakan kejelasan dan minta diakomodir menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Hal tersebut menyusul rencana penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat pada tahun 2023 mendatang Kedatangan tenaga kesehatan dari berbagai puskesmas di Aceh Besar ini disambut Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali didampingi Ketua Komisi 2 Mahdi Nasyad dan Ketua Komisi 1 Nabadni Koordinator aksi Kausar menyampaikan para tenaga kesehatan ini meminta DPRK memperjuangkan nasib mereka untuk dapat ikut tes menjadi tenaga P3K dan berharap BEMCAP memberikan kejelasan terkait status mereka Kami cuma, aspirasi kami cuma mencari tahu bagaimana nasib kami para-para bakti Jadi Alhamdulillah sudah disampaikan sama Ketua DPRK Alhamdulillah yang dari kami ini akan ke depannya akan diperjuangkan karena kalau selama ini masih ngambang apakah ada dibuka P3K-nya atau tidak kalau diterima bagaimana prosedurnya dan bagaimana nanti pembagiannya kalau Bapak tadi Bapak Ketua sampaikan kalau mau dibuka P3K-nya semuanya dibuka secara umum bukan dibuka secara nanti bagaimana sudah 10 tahun itu tidak, semua nanti akan bersaing siapa yang rejeki disitulah dapatnya seperti itu yang disampaikan Ketua DPRK Aceh Besar, Rizkan Narhali dihadapan tenaga kesehatan mengaku siap menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam hal ini dinas kesehatan dirinya menyebut persoalan yang dihadapi para naga sini bukan masalah baru dan sudah pernah dibahas antara Dewan dengan pihak dinas kesehatan Aceh Besar masalah B3K itu harus dibuka umum ya harus dibuka umum tidak boleh misalnya denaga honor mandam jadi denaga bakti juga diberikan kesempatan yang sama tapi ini adalah dua sektor yang bernama dinas kesehatan dan WPK SDN jadi dalam wadah-wadahnya untuk dinas kesehatan itu sudah punya prinsip yang jelas kamu DPR selalu bersama URN-Rod karena kamu adalah wakil-wakil warun akan mencoba sampaikan ya, punya ibu Nelly pada prinsipnya akan setuju dan yuk konegul menurut tapi dikeperwakilan daripada URN-Rod memang namanya karena konegul tepu persoalan ya, persoalan surat persoalan berita persoalan yang kak dilaki data untuk didata menjadi dengan kontrak nah, sebagian pegah dilaki data untuk pendataan B3K yang dilaki cuma umum honor apa, tenaga honorir tenaga bakti yang dilaki kemudian yang kedua memang ya akan ada keboyok Iskandar Ali juga mengatakan jika nantinya ada peluang bagi tenaga kesehatan bakti untuk ikut tes B3K diharapkan siap dilaksanakan secara terbuka yaitu semua tenaga bakti berhak ikut tes tanpa melihat berapa tahun sudah mereka berbakti dari Aceh Besar, tim Liputan Aceh TV melaporkan terima kasih telah menonton!